Hai, saya Sakti Sitting Down Selamat datang kembali di channel ini Kali ini akan saya membahas Apa yang saya rasakan Setelah 67 Day 67 Video Challenge 67 Hari 67 Video Challenge Apa yang saya rasakan dan kenapa Saya melakukannya akan Saya terangkan dalam video kali ini Hai, saya Sakti Sitting Down Kali ini akan saya Melahkan latar belakang Dimana tentang Challenge yang saya lakukan 67 Hari 67 Video Kenapa saya melakukannya? Pertama kali itu pas ketika di awal November Bukan, di awal Eh, di akhir Oktober Itu sekitar tanggal 20an 25 gitu Tiba-tiba saya ingin Saat itu latar belakangnya ingin bikin video Dan pertanyaan adalah Bikin video apa? Akhirnya Saya teringat dulu pernah Ingin bersama dua teman saya Kami yang saat itu bertiga Ingin bikin semacam e-book Tutorial Tentang pendakian Kenapa nggak saya bikin Dalam bentuk video saja dulu Jadi saya Diluan bikin Ingin bikin video Tentang tutorial Ya, bukan tutorial sih Saya bilang sebagai tips pendakian Akhirnya, oke Videonya tentang video pendakian Lalu Kenapa harus Tentang 67 video Dan 67 hari Itu berhubungan dengan Ada penelitian bahwa Untuk merubah habit Atau kebiasaan seseorang Diperlukan rata-rata 67 hari Lalu Berdasarkan hal tersebut Karena dari Saya sendiri juga Ingin melakukan sesuatu Karena kalau Pas akhir Oktober kemarin Dimulai Awal November Tanggal 1 67 hari akan pas Di awal Januari 2020 Artinya Saya mengakhiri 2019 Dengan Sebuah Menurut saya Ya, sebuah resolusi Yang tercapai Dan akhirnya saya Oke Inilah saatnya Saya ingin melakukan Suatu perubahan Atau Suatu habit change Kenapa harus 67 video Karena saya juga Saat ini suka dengan Konten video Akhirnya saya ubah Gimana caranya Saya Saat ini saya kesulitan Bikin video itu sangat lama Kenapa nggak 67 video Dan sebenarnya Tujuan awalnya itu adalah Saya agar Bikin video itu Lebih Lebih cepat Dan lebih efisien Tidak ada Tujuan untuk Bikin video sinematik Atau segala macem Dan itulah yang mendorong saya Habit change itu Kenapa nggak Sekali saya tantang diri saya 67 video Dalam 67 hari Konsisten setiap hari Akhirnya itulah yang Bikin Oke 67 video 67 hari Mengakhiri 2019 Tidak merupakan Ide yang baru Dan itu sangat bagus Kalau ini berhasil Itu merupakan Sesuatu Pencapaian Akhirnya saya melakukan Dan akhirnya berhasil Tapi Apa yang saya Rasakan adalah Ketika minggu pertama Itu Betul-betul Namanya Lagi semangat Jadi lagi pas Tujuh hari pertama Masih semangat Tujuh hari kedua Semangatnya agak Mulai sedikit Tidak setinggi Yang pertama Tapi masih semangat Bikin video Yang Minggu kedua Artinya keempat belas Mulai minggu ketiga Minggu keempat Puncaknya adalah Minggu keempat Minggu keempat Itu betul-betul Kayak Aku merasakan Nggak ada apa-apa Kayak Nggak semangat Tapi Dalam hati Aku udah Komitmen Harus 67 hari 67 video Dan ini harus selesai Di 2019 Dan akhirnya Aku tetap melakukannya Walaupun Nggak semangat Dan Se-excited Minggu pertama Itu minggu keempat Betul-betul Betul-betul Nggak semangat Istilahnya Apa yang saya lakukan Kayak Yaudah Akhirnya Saya mulai Parod Saya buka buku Saya tulis Oke Video pertama Tentang topik ini Video kodol Atau temen Topik ini Yang penting Tulis aja dulu Ide-nya Video tentang apa Masalah Direkam apa Nanti Saya tulis Saya tulis Akhirnya jadi 14 Ide video Dan nggak terasa Itu langsung Saya rekam Saat itu juga Oh 14 Dan itu kayak Hanya karena Keinginan Untuk melawan Rasa malas Ah Maksudnya bikin lah Gitu ya Tapi Saya bikin Ayudah Yang penting Ide video aja dulu Masalah Ngerekam apa Nanti Ternyata Hanya dari Karena Keputusan saya Untuk memulai Yang penting Tulis aja dulu Ketika saya tulis Ternyata disitu Ada dorongan Untuk rekam Sekalian Dan akhirnya itu yang mendorong saya Walaupun tidak semangat Gitu kan Kayak nggak ada Excited Seperti yang pertama Tapi itu yang mendorong saya Untuk tetap Bawa Oke jalan Mulai masuk Minggu kelima Minggu ke enam Akhirnya kayak Saya mulai Merasakan apa Saya mulai bisa Kontrol emosi Dalam artian Kontrol emosi adalah Tidak Melawan Emosi rasa malas Itu Karena saya udah Komit gitu Jadi itu yang saya lakukan Excited Tidak Tidak ada lagi Tapi akhirnya kayak Mulai Oke Videonya harus seperti ini Untuk biar lebih efisien Lagi merekam Biar lebih Ngomongnya lebih baik lagi Akhirnya lebih kayak Minggu pertama keempat itu kayak Mulai tentang Masalah emosi Lewat dari minggu kelima Itu udah Berpikir taktis Dimana video ini Biar efisien Tapi tetap Terbaik Istilah videonya Dapet Setiap Setiap yang saya Bikin Topping itu Dapat tersampaikan dengan baik Jadi kayak udah mulai Taktikal Alat Bermiru taktis Dimana ini videonya Efisien Tapi tetap Message-nya dapet Dan itu yang saya rasakan Bulan kedua Gitu Hingga akhirnya Gak terasa Udah mulai masuk Mulai masuk Minggu ke enam Minggu ke tujuh Itu kayak Oke Dikit lagi Dua minggu lagi Ini bisa kok Ini bisa kita lakukan Tinggal Kemarin-kemarin Kita udah berhasil Kenapa gak Tinggal dua minggu lagi Akhirnya itu udah masuk Minggu ke enam Minggu ke tujuh Oke Saatnya kita selesaikan Saatnya kita selesaikan Dan itu mulai Semangat lagi Aku tulis lagi Tulis-tulis Ide videonya Ini-ini Rekam Ide-nya Rekam Dan itu mulai kayak Oke ini bisa Ini bisa Itu yang membangun Kepercayaan diri Kayaknya Oh ini bisa Padahal ada saat dimana kayak Gak mungkin lah Gak mungkin di upload Tapi itu kayak Kemarin bisa kok Kenapa aku gak bisa lakukan lagi Tinggal sedikit lagi kok 63 hari gitu Akhirnya itu yang kayak Merasa aku percaya Dan itu yang aku rasakan Jadi mulai berubah Artinya aku mulai percaya diri Oh aku bisa menyelesaikan video ini Aku bisa menyelesaikan tantangan ini Di saat itu Akhirnya video selesai Dan aku senang Dan itu semua sudah upload Video tentang perdakian Dan itulah Yang aku rasakan Setelah saat itu Yang betul-betul terasa adalah Aku dapat membuat video Dengan Lebih efisien Dan lebih cepat Gara-gara tantangan tersebut Berasa ketika aku bikin Video ulang tahun Untuk komunitas Dan itu Berasa lebih Dalam tanda kutip Bisa lebih cepat sehari Kadang untuk bikin satu video Itu butuh tiga hari Untuk mulai dari ide Nyal editing Terus color grading Sama transisi Itu butuh tiga hari Tapi sekarang bisa Jadi dua hari gitu Oke ini bisa selesai dua hari Akhirnya itu kayak Mulai berasa Ternyata 10 ribu jam itu gak bohong loh Gitu Ilmu 10 ribu jam itu gak bohong Ketika kita konsisten 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 Itu akan mempersingkat waktu Akan jadi lebih efisien Dan itu aku rasakan Dari 67 video Repetisi Repetisi yang aku lakukan itu Ternyata bikin video Jadi lebih singkat Dan lebih efisien Dan aku tau Oh video ini harus seperti ini Perubahan habit Atau perubahan kebiasaan Yang aku maksudkan Kedalam tanda positif ya Ketika melakukan hal kecil Perubahan setiap hari Itu akan mendorong kita Jika kita berhasil setiap hari Oh kemarin bisa kok Kemarin bisa kok Itu yang akan kayak Efek domino gitu Kemarin bisa gitu ya Kemarin bisa Kemarin bisa Yang penting adalah kita Misalnya Ya udah kita bikin aja Idenya dulu gitu Ketika udah bikinnya deh Lama-lama gak berasa Oh ya udah Kita sekalian aja Ada waktu kok Sekalian rekam gitu Akhirnya ketika kita Gak usah mikirin Oh hingga videonya Yang penting Tulis aja dulu Ide videonya apa Setelah jadi ide videonya Ya pasti kita melakukan Rekam gitu Dan habis rekam Wah udah ada rekaman Ya udah kita edit gitu Itulah yang akan Membuat Efek domino Bahwa Setiap keputusan yang kita lakukan Untuk setiap perubahan kecil Itu akan memberikan efek domino Yang pada akhirnya akan Kepada Hal yang baik gitu Misalnya Kebiasaan Kebiasaan yang baik Dimulai dari Keputusan-keputusan yang kecil Itulah yang aku rasakan Dalam Challenge 67 hari 67 video ini Dan Video ini sudah Sudah aku upload Setiap hari konsisten Kalian bisa lihat Dan aku Akan bikin playlistnya Sendiri 67 hari Video 67 hari 67 video pendakian Aku akan bikin Playlistnya Kalian bisa cek sendiri Kalau kalian suka pendakian Silahkan cek Itu akan sangat membantu kalian 67 hal Yang untuk bisa Memulai pendakian kalian Pengetahuan kalian Tentang pendaki Untuk mengurangi Tujuannya Salah satunya Mengurangi korban Di pendakian itu sendiri Apalagi musim hujan Akhir-akhir ini Jadi itu Sangat berguna bagi kalian Itu yang ingin aku katakan Bahwa Yang penting Kita mulai Selalu tantang diri sendiri Melakukan hal Yang belum pernah Kalian lakukan sebelumnya Dan pada akhirnya Gak harus 67 hari Ketika kita melihat Konsisten ke belakang Oh hari kemarin Bagaimana bisa Kenapa hari ini Gak gitu Jadi itu membentuk Kepercayaan diri kita Kita bisa melakukan hal tersebut Itu bukanlah hal yang mungkin Itu yang aku ingin katakan Itu yang aku rasakan Dan Bagaimana menurut kalian Apakah kalian ingin Aku melakukan Tantangan 67 hari yang lain Dan kira-kira tantangannya apa 67 hari itu Tantangannya Challenge-nya apa Yang ingin aku lakukan setiap hari Silahkan komentar di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya